Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya kali ini aku mau unboxing sebuah kamera dari Xiaomi 360 ya ini adalah kamera Xiaomi Mijia 3.5k panorama action kamera ini aku beli online dari Bukalapak Oke langsung aja kita buka seperti apa isinya ini kalau dapat paket ada penyok-penyok kayak gini bikin deg-degan ya nih apalagi lihat kayaknya kurang bagus kurang kuat kayak nggak ada dikasih bubble-bubble kayak gitu ini bikin khawatir takutnya pas dibuka rusak lagi mudah-mudahan nggak mudah-mudahan aman Oke ternyata bubble-nya udah berantakan bubble wrapnya jadi nggak dibungkusin gitu tapi kayaknya aman sih ini dia kecil kontaknya langsung buka aja buka lagi ini kamera 360 bukan itu ya teman-teman bukan seperti yang banyak kita tahu kamera 360 itu kami apa aplikasi yang bisa bikin wajah jelek jadi kanteng jadi cantik ini adalah kamera yang bener-bener 360 jadi sekali shoot itu semua area disitar kita dapat jadi 30 360 derajat kita enggak perlu gerakin atau muterin kamera kita sudah dapat semua ini dia apa aja isinya kita dapat apa aja di dalam boxnya tentu saja ini adalah kameranya ini dia kameranya kecil berbentuk kotak kemudian up ada apa lagi di dalamnya kita dapat selfie stick kecil mungil Oh bisa dibuka jadi tripod teman-teman ini ini poj Oh ya ini tas kecil poj buat nyimpen kameranya kemudian ada apa lagi di sini Oh kabel data mungkin buat ngecas kali ya kabelnya micro USB ada apa lagi sudah enggak ada enggak ada charger-nya ini juga ternyata dan kita dapat kayaknya kartu garansi tulisannya Cina saya bisa baca dan manual booknya juga tulisannya Cina temen-temen Oke dan enggak akan mungkin saya baca ini berarti versi Cina ya China ini bukan yang global karena disini manual booknya juga tulisannya Cina semua Oke sekarang kita lihat lihat aja langsung seperti apa kamera 360 dari Xiaomi ini dibawah sini ada lubang skru buat tripod kemudian ada titik yang kedua ini Oh ini buat apa kan ada aksesorisnya tuh kayak monopod atau selfie stick yang bisa langsung buat ngontrol kamera ini ada tombolnya gitu Jadi kalau beli selfie stick yang ori untuk media ini enggak misper ini nanti konektornya adalah di sini kemudian di atas ada tombol record kemudian ini tombol ada logo WiFi tentunya ini untuk aktifin WiFi nya dan di sini ada tombol power kemudian ada dua lubang di sini ini sepertinya lubang mic ya mungkin lubang mic di samping ada coba kita buka oh ini ada port micro USB dan slot micro SD jadi nanti kita pasang memorinya di sini sudah itu yang di samping ini di sini tidak ada apa-apa hanya ada segel bertuliskan mie ini bahannya metal ya teman-teman jadi solid banget Hai bahan metal dan ini adalah apa misper ini sudah waterproof dia tahan air kameranya tipis banget ya teman-teman mungkin kurang lebih satu senti ya tebelnya ini kayaknya enggak ada deh kurang dari satu senti kayaknya tebelnya ini jadi sering banget cuman dia bentuknya kotak gitu kan ada juga tuh yang apa kamera 360-an banyak kan dari apa insta insta 360 One X itu dia mudahnya kecil gitu panjang kemudian yang mirip ini nih yang bentuknya kotak ini dari GoPro GoPro Fusion GoPro Fusion bentuknya hampir sama kayak gini cuman dia lensanya tuh agak di atas kalau ini kan di tengah kalau GoPro Fusion dia agak ke atas jadi ternyata misper ini enggak ada baterai yang bisa bisa dilepas gitu temen-temen jadi baterainya bener-bener ditertanam di dalamnya kita ngecasnya juga harus langsung di mispernya ini dan nggak bisa baterainya bisa dilepas atau remove removable gitu ya jadi repotnya enggak bisa punya baterai cadangan biasanya kalau kalau punya action cam itu kan aku biasanya kalau riding jauh gitu kan untuk menghindari kehabisan baterai jalan aku bawa baterai cadangan tiga atau empat gitu tapi kalau ini enggak bisa dan mudah-mudahan misper ini bisa dicas sambil buat rekam kalau bisa seperti itu lumayan kita bisa pakai powerbank jadi nggak khawatir kehabisan baterai kalau kita buku punya powerbank Oke sekarang coba kita kasih memori dulu kita pasang micro SD nya balik aja nih oke dan sekarang coba kita nyalain aku juga belum tahu sih karena manual booknya Cina jadi kita cara barang-barang aja ini cara aktifnya tekan sekali atau tekan lama juga kurang tahu coba tekan sekali dulu Oh tidak ada perubahan apa-apa coba kita tekan lama dan juga tidak terjadi apa-apa-apa karena baterainya habis perlu dicas dulu oke ya ini udah aku tekan tadi sebentar coba kita nyalakan sekarang Oh dan di sini ada lampu biru waktu pertama kali dinyalakan ada logo tadi pertama ada logo foto dan video ini defaultnya berarti begitu dinyalakan dia pada mode video sekarang Coba kita sambungkan dengan handphone karena kontrolnya kan melalui handphone teman-teman dengan aplikasi misper jadi kita download dulu aplikasinya seperti ini teman-teman ini kebutuhan tadi aku download ya ini misper kamera di Playstore kemudian kita buka aja ini setelah kita buka kita sambungkan Oh kita nyalakan wifi nya dulu jangan lupa ini tekan tombol wifi nah dia ada bunyi bip sekali kemudian kita sambungkan kita cari dulu wifi nya seperti mencari wifi pada umumnya ini terbaca mcx blablabla kita pilih nah kalau sudah sambung ada bunyi bip sekali oh oh dan ini ternyata tadi kan sudah aku pasang eh micro SD ya aku punya micro SD sandisk tapi speednya ternyata rendah dia enggak mau temen-temen lihat ini ada warning ada sound SD card speed is slow change a new one jadi dia ternyata minta yang mikro SD yang speednya tinggi paling enggak ekstrim atau ekstrim pro Oke kita cari dulu nanti mikro SD yang high speed ekstrim atau ekstrim pro oke begitu dulu unboxing kali ini teman-teman nanti untuk video videonya dan review lengkapnya di next video ya sampai ketemu di video saya berikutnya dadah selamat menikmati